Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang cara untuk setor pajak melalui cash management system BRI atau yang sering kita sebut dengan CMS langsung saja kita masuk ke website CMS BRI dengan alamat ebank.pri.co.id pertama kali kita masuk menggunakan usernya maker setelah berhasil login kemudian pilih menu payment and purchase kemudian pilih single tag dan ke bawah lagi make payment disini ada dua pilihan yang pertama adalah create code billing kemudian yang kedua adalah input code billing untuk yang create code billing disini kita bisa membuat code billing sekaligus melakukan penyetoran melalui CMS ini sedangkan yang input code billing ini kita melakukan penyetoran pajak namun code billingnya sudah dibuat terlebih dahulu di luar web CMS ini misal kita sudah membuat code billing melalui djp online kita coba yang pertama ini yang create code billing kemudian klik submit selanjutnya silakan isikan data informasi pajak ini masukkan NPWP email kemudian kode akun pajak disini saya akan coba untuk membuat billing yang kemudian untuk disetorkan adalah PPH pasal 21 kemudian urayan pembayaran masa pajak tahun pajak kemudian jumlah pembayaran setelah jumlah pembayaran ini kita input kemudian pilih nomor rekening yang akan kita debit kemudian kemudian klik submit setelah kita submit maka langkah selanjutnya adalah input pas kode namun sebelum kita input pas kode ini langkah baiknya kita cek terlebih dahulu data yang sudah kita input setelah benar-benar valid baru kita masukkan pas kode tersebut selamat menikmati transaksi telah berhasil dilakukan untuk langkah selanjutnya silakan login menggunakan usernya signer untuk dilakukan verifikasi dan approval setelah berhasil login pilih di menu payment and purchase ini kemudian masuk di single tag verify kemudian masukkan token pass kode kemudian klik verify untuk selanjutnya di autorisasi sama juga masukkan token dan pass kode satu transaksi berhasil di autorisasi dari total satu transaksi berarti sudah di verifikasi dan di autorisasi kemudian kita cek di query nah ini statusnya masih proses jika sudah berhasil maka statusnya disini seperti yang dibawah ini adalah success masih proses masih proses ya dengan cara pembuatan dengan cara pembuatan billing di CMS kemudian yang kedua adalah store pajak dengan cara input kode billing yang telah dibuat yang mana disini saya membuat kode billing melalui djp online langsung saja kita login kembali dengan akunnya maker masuk lagi dengan langkah yang seperti tadi di single tag nah untuk yang tadi itu dengan membuat kode billing di CMS ini di create kode billing kemudian untuk yang kode billing dibuat melalui djp online kita pilih yang input kode billing kita masukkan saja kode billing disini yang sudah kita buat kemudian pilih rekening yang akan didebat kemudian submit setelah muncul tampilan seperti ini kemudian confirm transaksi telah berhasil dilakukan selanjutnya setelah transaksi berhasil dilakukan oleh usernya maker kita masuk ke menu atau usernya approval langkahnya sama dengan yang tadi masuk di single tag kemudian verify pilih yang input kode billing nah disini tampil kode billing yang tadi kita input kemudian kita checklist dan masukkan token disini kemudian klik verify pas kode yang anda masukkan salah kita coba lagi satu transaksi berhasil dilakukan oleh usernya maker satu transaksi berhasil dilakukan oleh usernya maker satu transaksi berhasil dilakukan oleh usernya maker satu transaksi berhasil di verifikasi kemudian kita cek di autorisasi kita checklist kembali dan masukkan token kembali satu transaksi berhasil di autorisasi kemudian kita cek di query nah ini yang barusan kita transaksikan masih proses sedangkan yang tadi dengan cara yang pertama itu sudah sukses kita cek untuk mengetahui ntpn ntb nya disini bisa print yang slip bisa juga yang print bpn kita cek satu-satu ini yang bentuk yang print slip kemudian yang print bpn nah bentuknya seperti ini disini ada ntb ntpn untuk cetak ntpn dan ntb nya yang dengan model yang kedua tadi dengan input kode biling tadi menunggu status ini menjadi sukses seperti yang pertama ini hanya ini yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika bahasa saya belepotan ada payment purchase atau apa itu pembacaannya saya juga kurang paham karena saya nggak pintar bahasa inggris mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat jika bermanfaat silahkan like komen dan subscribe jika perlu dibagikan dengan kawan-kawan yang lainnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati